Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jambi, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kes Bangpol Provinsi Jambi, mengambil tema peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif secara serentak tahun 2019. Kabin Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan Badan Kes Bangpol Provinsi Jambi, Beni Suryaman mengatakan, sosialisasi ini bertujuan mengajak Ormas yang ada di Kabupaten Kerinci untuk mensukseskan pemilu presiden dan legislatif pada bulan April mendatang. Menurut Beni, Ormas memiliki banyak peranan di tengah masyarakat, salah satunya menjadi sumber informasi. Untuk itu, melalui sosialisasi ini, diharapkan Ormas dapat menjadi perpanjangan tangan Badan Kes Bangpol dalam mensosialisasikan peraturan dan pelanggaran pemilu kepada masyarakat, agar tercipta pemilu yang damai dan berkualitas. Beni menambahkan, sosialisasi terhadap Ormas dalam menghadapi pemilu hanya dilaksanakan di dua kabupaten dalam Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tebo dan Kabupaten Kerinci. Terharap kawan-kawan Ormas yang menjadi sumber informasi di tengah masyarakat dapat menyampaikan, dapat memberikan informasi yang sebenarnya di tengah masyarakat tentang baik itu pelaksanaan pemilu, tata cara pelaksanaan pemilu, ataupun pelanggaran, narangan bagi peserta pemilu serta di tahun 2019. Terharap kawan-kawan Ormas ini dianggap di tengah masyarakat merupakan sumber informasi, sumber informasi tentang pelaksanaan pemilu. Mereka yang dianggap lebih tahu dari masyarakat, maka itu kita berharap kawan-kawan Ormas dapat menyampaikan fakta yang sebenarnya untuk menciptakan pemilu yang damai dan berkualitas. Dalam sosialisasi tersebut, Kesbangpol Provinsi Jambi menghadirkan narasumber dari pihak Kesbangpol dan untuk teknis pelaksanaan pemilu dari Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi. Eduard Osman, TV Rijambi melaporkan.